Orang yang mencintai kesuksian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si penghianat. Si pengalas berkata, ada singat di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalan adalah lobak yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terprosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tokat idikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang memindah orang yang lemah untuk menggantungkan diri atau menggantungkan diri kepada orang kaya, hanya menggantungkan diri saja. Amsal-amsal orang bijak, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah berhatihan kepada kebetahuanmu. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya hidup sesia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu. Sekarang, iya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu, dengan nasihat dan pengetahuan. Untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang guru engkau. Janganlah merampasi orang lemah, karena dia lemah. Dan janganlah menindak-indak orang yang berkesusahan hidup berapa. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan cingkah lakunya, dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang mengeluarkan persekutuan, dan yang menjadi penanggung. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Jangan engkau menggunakan bahasa tanah yang lama, yang ditetapkan oleh ayat moyangmu. Ayat yang 29, mari kita bersama-sama. Pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya, dihadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan dihadapan orang-orang yang hilang. Amin. Terpujillah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, dan roh-roh Kudusku yang bersama-sama dengan kami, untuk menguji dan memuliakan Bapak di surga pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini. Amin. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, yang ada di gereja, maupun yang ada di Eropa, yang sedang mengikuti live streaming. Amin. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Apa kabarnya saudara hari ini? Tuhan Yesus. Yesus. Semuanya di rumah juga mengatakan, apa kabarnya hari ini? Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Bukan sebutkan untuk Tuhan kita. Alleluia. Apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, tetap kita mau mengatakan Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Alleluia. Mari saudara di rumah kita, berus, orang-orang yang kebangkitan Tuhan Yesus, Allah kita yang dasyat. Imi sengirah bahwa kita sudah, kita sudah kalah dengan kematian Tuhan Yesus. Tetapi tetungguhnya, kita mengalami kemenangan, dan mengembali kematian. Suara ada kebangkitan Tuhan, kita alam kita yang dasyat, dan di rumah kita. Amin saudara yang di rumah, dan di gereja. Alleluia. Yes. Allah-Fati. Allah-Fati. Katakan. Al-Fati. Allah-Fati. Allah-Fati. Menyanyilah. Namun simpan kalahkan, umatnya di bebasnya, balaiahkan di tempat untuk baca. Al-Fati. Amin saudara. Aleluia. Allah-Fati. Penyakitlah Dikalahkan Penyakitlah Anak yang siap di tempat kudusnya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alamad A labah A labah Alamak di yang dirumah kita Yang dirumah kita Yang dirumah kita Misu di kalahkan Yang dirumah kita dikembangkan Barang-barang kita di tempat kudusnya Ayo yang dirumah kita Sama-sama bersama-sama bersama-sama Bagi Tuhan Barang-barang kita di tempat kudusnya Kenyakanlah kekuatanmu, ya Allah Kujutlah kuasa-Mu, Tuhan Kujutlah kuasa-Mu, ya Tuhan Merahkan kuasa-Mu Selamatlah kuasa-Mu Dan selamatkan kuasa-Mu Alamak di tempat kudusnya Alamak di tempat kudusnya Alamak di tempat kudusnya Alamak di tempat kudusnya Sampai jumpa di video selanjutnya